Intro 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 Walaupun kabar ekonomi, karena mereka yang mengkoordinasi di Cagas Saya tidak menanggungkan konstitusi headland aturan sanksi Penolasan Saya bicara dengan kutubnya Untuk fenomena antre lagi, sudah berlaku 2 tahun Setelah antreannya sepanjang ini, saya sempat berkonsultasi ke provinsi untuk berjalanan keluar Kira-kira kalau antreannya sepanjang ini, saya beberapa kali berkoordinasi di pertandingan untuk menambah kuota Itu hal pertama yang saya lakukan Kenapa? Mengingat karena, pas kita lihat antreannya sepanjang ini, mereka pasti tidak ada 2 masyarakat Tapi setelah kita berkonsultasi ke pertandingan, kalau kuotanya tetap 10 KL Asal ini kita ditambah 20 KL besar Setelah menembak disitu, kita rapat dijauhan Karena fenomena antre adalah Kita rapat di dalam beberapa kali, sekitar 3 kali atau 2 kali kita rapat untuk membahas ini Tisik temu hal pertama itu adalah SPWU Ini juga benar-benarnya kurang bagus Itu awal kita temui Kenapa? Itu rekomendasi yang kita berikan Pertama pada saat waktu mati tidak mulai lagi konsumen pengguna Karena gensisnya mati dan itu bertahun-tahun tidak diaktifkan Itu rekomendasi yang masuk ke dalam Terus yang kedua Penelasan keberan untuk mendistribusi ke pengguna Atau konsumen pengguna itu ada dalam akuran Dan bila anak penelasan ini tidak dilakukan oleh SPWU Mereka juga pasti kena akuran Sehingga kita bentukkan tim Satgas Tim Satgas ini saya berkoordinasi provinsi dan TUSI-nya Itu ada di bagian perekonomian Sehingga bentukkan tim Satgas Setelah tim Satgas terbentuk langkah-langkah yang kita lakukan Pada saat itu dia efektif Tim Satgas ini kan terdiri dari semua lintas sektor ya Sehingga memang pada saat itu maksimal dan akan terpulai pada saat itu Menyambut tentang apa yang disampaikan oleh Pak Masa Tadi bahwa Ada pendapat masyarakat Kita pemerintah ini mulai dari pusat sampai daerah kita bekerja sesuatu di masyarakat Jadi BBM dari subsidi ini berkata lain Itu penggunaan Nah konsumen pengguna itu tidak ada dalam aturan Dan saya tidak bisa pungkiri itu begitu pun dengan SPWU Karena kalau kita mengambil kebijakan yang salah Kita yang tenang Sehingga Sehingga konsumen pengguna adalah Nilaian sama Tenggaan dan motor sama UKM yang kecil itu Dan mereka mendapatkan itu lewat rekomendasi Kalau nilain itu harus dapat rekomendasi Itu perseratannya Sehingga Sehingga kalau memang mereka melakukan hal-hal seperti tadi Itu berarti kita harus melakukan dari biasa minus Sesuai dengan akunan pemerintah nomor 36 untuk dosis negara Jadi kita ini juga menyayang masyarakat Kenapa tadi disampaikan oleh Dari perikanan Bahwa harus ada rekomendasi Itu diatur dalam aturan Sub perikanan harus rekomendasi dari Perikanan Setempat Dan untuk nilain itu Perairan Perairannya di desa Bardo sama desa Bardo Itu dibuka perairan Dari perikanan Minta rekomendasi Rekomendasi itu yang digunakan Jadi satu kali minta saja Contoh kayaknya Usahanya di OISUM Ada rekomendasi dari perikanan Jadi setiap kali masuk Saya harus dapat data sekian Dan setiap kali ini Itu harus diberikan Kalau SBBU tidak memberikan Itu yang kita sangsi Karena konsumen penggunanya jelas diatur dalam akuran Yaitu kenderaan bermotor Kenderaan moda 4 untuk mencairkan motor sama nilain Dan UKM yang menggunakan BBM Pertaya dengan sekolah Tapi lewat rekomendasi Kalau buat UKM rekomendasinya lewat saya Jadi pengguna Pengguna konsumen pengguna ini jelas Sudah diatur Jadi kita tidak bisa lagi Harus mengambil kesimpulan atau kebijakan bahwa Ini ruang yang Aku harus berikan bahwa Karena kita susah disana menjari itu tidak bisa Kalau kita melihat bahan ini Berarti jelas kita yang digunakan Jadi kita jalankan aturan Sehingga konsumen pengguna pun Tetap mendapatkan jatahnya Mobil dapat jatahnya Tapi saya rata-rata Ini mobil-mobil Ini mobil-mobil penumpang ini juga bermainnya gila-gilaan Ini bukan hanya terjadi dari Sebuah penggunaan Tapi Weibaba-gila seperti itu Mereka memberi-mereka menjual lagi kecil Itu saya ada data Untuk Weibaba itu saya ada data Jadi jangan lagi bermain gila Karena kita diatur dengan aturan Jadi dari pihak Keamanan itu seperti itu Mereka mendukung program pemerintah Dari pusat sampai ke daerah Tetap dengan aturan pemerintah seperti itu Nomor 34 tahun dan 24 Jadi itu tetap akan berjalan Jadi tidak bisa lagi kita mengkodilir Bahwa kita meletakkan Untuk membeli dengan Keuntungannya 50.000 Satu ribu milih yang paling kecil Tapi kita tidak kasih Dengan aturan pemerintah Yang berjalan berada di pusat sampai ke daerah Terus nilai ada punya ruang UKM ada ruang Penumpang ada ruang Motor ada ruang Yang tidak ada ruang Ini adalah Membeli dengan Mengedota itu Apa namanya Mentah ya Mentah Dan menjual lagi BBM Tidak bisa diperjual Berikan Bersambung Tidak 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 Tidak